Presiden Rusia Vladimir Putin telah menggunakan mobil limusin kepresidenan terbaru buatan Rusia. Mobil ini bermerek Cortez yang dalam pengucapannya Kortege, merupakan mobil kepresidenan lapis baja dan lulus semua tes keamanannya. Putin kembali terpilih menjadi presiden Rusia periode keempat kalinya kemudian dilantik pada tanggal 7 Mei tahun 2018 lalu. Limo baru Putin telah dikembangkan bersama oleh Porsche dan Bosch. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia menyatakan bahwa limusin akan melakukan debutnya di depan publiknya. Sampai sekarang tidak banyak yang diketahui tentang Cortez, karena alasan keamanan. Cortez menggunakan mesin bensin V8 bermesin ganda 4,6 liter Vaporcell yang mampu menghasilkan tenaga 592 BHP dan torsi hampir 900 Nm. Mesin baru ini dikawinkan dengan transmisi otomatis 9 percepatan. Menjadi limau kepresidenan, Cortez pasti akan menunjukkan tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi. Sistem sirkulasi udara tertutup, lapisan dinding bodi yang tebal, tahan senjata kimia, amunisi di bagasi, jendela anti peluru dan bandan bahkan kemampuan untuk menahan rudal dan ancaman lainnya. Mobil Cortez akan tersedia dalam tiga varian yaitu sedan, MPV dan SUV. Tidak seperti Cadillac bis Amerika, yang hanya eksklusif untuk presiden AS, Cortez akan tersedia untuk dijual kepada siapa saja yang mampu membelinya. Terima kasih telah menonton!